Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yulapawesean punya cara sendiri memperingati Hari Pers Nasional. Bersama sejumlah jurnalis, ia berkiling menyambangi sejumlah rumah wartawan terpilih. Meski dirayakan dengan cara sederhana, namun peringatan Hari Pers Nasional tahun ini ternyata memberikan kesan mendalam bagi jurnalis di Kepulauan Meranti. Hal itu berkat inisiasi Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yulapawesean. Kapolres yang terkenal dekat dengan awak media itu bersama sejumlah jurnalis kami siang menenteng beras, telur, serta paket lainnya dan menyambangi satu persatu rumah wartawan yang terpilih. Sambil membawa paket sembako, kedatangan rombongan juga guna merajut silaturahmi antara kepolisian dan mitranya. Andi Yul menyebut kegiatan serupa merupakan bagian rutin yang ia lakukan selama bertugas di Kepulauan Meranti. Tidak hanya jurnalis, giat silaturahmi juga menyasar organisasi kelompok masyarakat dalam upaya menampung aspirasi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Alhamdulillah dengan rekan media di wilayah Hukum Pongres Kepulauan Meranti, beberapa organisasi kami sudah melakukan kerjasama. Walaupun itu mungkin sifatnya coffee morning ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini juga salah satu bentuk dukungan memberikan bantuan sosial, kami selalu siap bekerjasama dengan semua organisasi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Harapan kami untuk ke depan, kami tetap melakukan, memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan kerja kolaboratif ini, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk tetap menjaga situasi kampi mas di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu, Sekretaris PWI Kepulauan Meranti, Safrizal, menyambut baik kegiatan tersebut. Tidak hanya saling memperkuat sinergitas, ia berharap keberadaan pers mampu memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Kami hari ini turun ke beberapa rumah wartawan senior dalam rangka APN. Kita bekerjasama dengan pihak kepolisian, Polis Kepulauan Meranti dalam bakti sosial membagikan beberapa pintisan berupa sembako. Kita harapkan insan pes seluruhnya, baik yang ada di Kepulauan Meranti maupun di tempat-tempat lain, supaya betul-betul menjadi wadah yang bisa memberikan dampak atau memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tidak hanya berbagi kebahagiaan bersama jurnalis, dalam kegiatan itu Kapolres juga memberikan bantuan sembako bagi keluarga Bukhori, warga desa Banglas Barat yang terkena musibah kebakaran di hari yang sama. Dari Meranti, Muhammad Isnaini, Ceria TV melaporkan.